Polda Papua selasa kemarin melakukan gelar pasukan operasi mantap Raja Kartens di lapangan Apel Brimob, Kota Raja. Operasi mantap Raja Kartens akan berlangsung mulai dari 26 Agustus hingga 31 Desember 2024. Selama pelaksanaan operasi, personel gabungan TNI Polri akan melakukan patroli pengamanan di sejumlah objek vital serta pengawalan logistik untuk pilkada. Karo Ops Polda Papua, Kombes Iketut Gedewi Jatmika mengatakan kepolisian akan bekerjasama dengan penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat sehingga pilkada berjalan aman, lancar dan damai. Keseluruhan itu kurang lebih sekitar 13.600an. Dari TNI itu sebanyak 1.962, sedangkan dari Polri itu sekitar 10.960. Nanti kan didukung oleh dari Pol PP, didukung dengan Linmas, dan sehingga total nasi uang bisa menurut sekitar 3.700an. Nah ini kita butuhnya tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama di seluruh instansi yang terkait, baik itu adalah darah pemilu, peserta pemilu, peserta masyarakat, darah banyak tidak mewujudkan situasi pilkada damai, sehingga pesta di lokasi bisa berjalan lancar. Kita pilih pemimpin siapapun pemimpinnya, kita dukung, dan kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan, jangan melakukan aksi-aksi, kita bawa semuanya ke ranah hukum, jadi tidak perlu ada kurang masyarakat. Sementara untuk mengamankan pilkada dari teror KKB, Polda Papua melakukan pemetaan khusus untuk beberapa daerah rawan dan kurang rawan. Polda Papua menyiagakan 13.600 personel gabungan untuk pengamanan pilkada di wilayah Papua dan 3 daerah otonomi baru. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.